Terkait kasus tadi lor, Kapolda Jambi akan menindak oknum yang melakukan penggelapan duit tadi, kalau memang terbukti nih. Nah, jadi jangan macam-macam. Ini dia pantauan Bang Jack. Kapolda Jambi Irjen Polrus di Hartono mengaku akan menindak anggota satres narkopa Polo Restepo yang diduga menggelapkan uang 18 juta rupiah milik petani asal desa Puntikalo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Jika terbukti dua anggotanya tersebut melakukan pelanggaran, ia akan memberikan tindakan tegas. Rusti mengaku sudah menerima laporan tersebut dan saat ini sudah diproses oleh BIDPRO Pampolda Jambi. Oh proses. Yang dilaporkan warga itu di warga. Iya proses. Kalau ada kesalahan, kita tindak. Sudah, itu saja. Masih, itu sudah mulai menulis. Ini masih proses di PROPAM. Kalau ada kesalahan, pasti kita tindak.